Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mondah ngejawab pananya wartawan Patali Jeng Pasalingsigna paham impor beas antara Direktur Utama Perumbulog Budiwa Seso Jeng Menteri Perdagangan Enggartia Solukita dirina ngejesgen kiwari Kementerian Pertanian kermusirken diri dina ekspor hasil tatanen bikin ngarunjatgen ekonomi masyarakat Pasalingsigna paham diantara Direktur Utama Perumbulog Budiwa Seso turta Menteri Perdagangan Enggartia Solukita mengenaan impor beas jadi pusir panitenan publik Kementerian Perdagangan Gesmedaken Ijin Kabulog bikin ngimpor beas Anukatilu Kalina dina tahun 2018 Sejeroninkitu dirut Perumbulog Budiwa Seso Nandesgen kiwari daya tampung gudang buloges tebisanadah etabes impor anu jumlah na tekurang ti 2 juta ton Sejeroninkitu nalika ngadeg dega balai tanaman dan sayuran lembang Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mondah mairan pananya wartawan ngenaan perluna impor beas dirina ngecesgen Kementerian Pertanian mayeng ngeekspor mangpirang jenis hasil tatanen horticultura masyarakat Sedangkan tina pelak parema saban bulan oge patani panen Mentan ngembohan bikin persoalan pangan masyarakat tekudu hariwang lantaran cadangan kabutu pangan masih aya Samalah ekspor mayeng bakal dihangketkin bikin ngeronjatkin ekonomi masyarakat Panen kita minimal untuk padi 1 juta hektare Per bulan hati-hati bukan pertama per bulan Tiap bulan tiap hari tanam tiap hari panen Dia pari kita ngolakan Itu paradigma lama Jangan pakai paradigma lama Hari ini kita membahas horticultura Karena horticultura lagi menguntungkan Indonesia Sebagai penegasan artinya bapak menolak informasinya Penegasannya adalah gerakan masif ekspor seluruh Indonesia Polemik informasinya masih jadi bandung dengan dipapada praktisi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV